Musyawara kerja wilayah kedua DPW Partai Persatuan Indonesia Provinsi Jambi berlangsung Sabtu pagi di Gedung Partai Perindo. Kegiatan ini mengusung tema Perindo Lolos Verifikasi dan Menang Pemilu 2019. Pembukaan Muskerwil dihadiri Ketua Bidang Politik Partai Perindo Pusat Yamin Tawari, Gubernur Jambi Zumizola, dan pimpinan beberapa partai politik. Muswil ini diikuti Ketua DPD Partai Perindo dan anggota Partai Perindo seprovinsi Jambi. Terdiri dari 450 orang unsur Partai Perindo dan 248 bakal calon legislatif yang terdaftar dalam Partai Perindo Provinsi Jambi. Iskandar Budiman, selaku Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi menyampaikan, Partai Perindo hadir bukan hanya meramaikan, melainkan untuk menang dalam Pilek 2019 mendatang. Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini sudah menjaring calon legislatif terbaik untuk menjaring aspirasi masyarakat. Partai Perindo saat ini mendukung pemerintah Provinsi Jambi dalam mengwujudkan Jambi Tuntas 2021. Saya sampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPD sampai kecamatan, Partai Perindo mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Haji Jumijola, Jambi Tuntas 2015-2021. Ketua Bidang Politik Partai Perindo Pusat, Yamin Tawari menyampaikan, Partai Perindo perlu membangun budaya politik yang baik dan Partai Perindo harus membantu kesejahteraan rakyat, serta memperkecil jarak kesenjangan sosial masyarakat. Mendukung atau memutuskan siapa calon presiden kita. Dan yang kedua, setelah kita mengamati perkembangan kegiatan Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa selama 3 tahun lebih ini, kami bisa memastikan bahwa beliau layak untuk memimpin lagi. Akan dibuka secara resmi. Demikian, Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, Gubernur Jambi Zumizola menyampaikan, keberadaan Partai Perindo setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu mengedukasi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Saya menyambil baik perkembangan Paket Perindo sampai saat ini, termasuk melakukan perusahaan dua ini, ke mana untuk mensolidkan, saya pikir, keberadaan pemulusan dari posisi, keempat yang kota, jadi disampaikan kepada kita semua, positif, dan tadi kami ingin menyampaikan juga, bahwa asusias masyarakat untuk bergabung, jadi keadaan perinjuan ini, dan diberikan. Ardhi Kurnia Putra, Cek TV, melaporkan.